Intro Adab yang terakhir Dari Adab Jum'at yaitu yang ke-10 Ani Yulazimal Masjidah Hatta yusalliyal asra Fa'in aqama ilal maghrib Fa'huwal afdal Setelah sholat Andaknya ia Melazimi masjid Atau terus berada di masjid Sampai sholat asar Atau Sampai maghrib Dan itu lebih afdal Jadi ya bisalah Jum'at Tidak pulang Minimal sampai asar Dan lebih afdalnya sampai maghrib Dikatakan Man shollal asra fil jami' Kana lahu thawabu hajjah Wa man shollal maghriba Falahu thawabu umrah Barang siapa yang sholat asar Di Masjid Yang ia laksanakan Jum'at Maka Orang tersebut Mendapatkan pahala Seperti orang yang haji Sholat Jum'at Berada di masjid itu Sampai asar Kemudian sholat asar di masjid itu Maka dia Mendapatkan pahala Seperti orang yang haji Wa man shollal maghriba Falahu thawabu umrah Kalau dia berada di masjid Sampai maghrib Jadi sholat asarnya di masjid tersebut Sholat maghribnya di masjid tersebut Maka Dia mendapatkan pahala Orang yang haji Dan umrah Pahala orang yang haji Dan umrah Tapi Itu kalau memang aman Daripada dibuat-buat Atau aman daripada Masuknya penyakit Kalau itu dibuat-buat Maka Lebih baik tidak dilakukan Atau kalau itu Tidak aman daripada penyakit Seperti sombong Bangga diri Dan semisalnya Maka hendaknya ditinggalkan Lebih utama Tapi kalau aman Dari itu semuanya Melakukannya lebih Afdol Kalau Tidak aman daripada itu semuanya Afdol Dia pulang ke rumahnya Dengan berzikir Kepada Allah Bertafakur Bersyukur Takut Dan yang lain Sebagainya Kemudian ketika ada di masjid Hendaknya Kita meninggalkan Pembicaraan Mengenai dunia Jadi jangan berbicara Tentang dunia Di dalam masjid Sekalipun Sedikit Atau kecil Nabi Nabi SAW Bersabda di dalam hadisnya Katanya Rasulullah Akan datang Satu masa Kepada manusia Pembicaraan mereka Di masjid-masjid mereka Adalah urusan dunianya Dan ini terjadi Apalagi Di dalam pencalonan Ada Mereka Yang masuk masjid Atau Membuat acara Di masjid Tapi tujuannya Adalah urusan dunianya Kampanye Itu terjadi Atau Bukan mereka Kita Berada di masjid Yang kita bahas Adalah Toko Yang kita bahas Adalah Dagangan Barang Dan yang lain Sebagainya Ini akan datang Suatu zaman Seperti itu Masjid Dulunya tempat Ibadah Tempat zikir Tempat ilmu Ini menjadi Bukan tempatnya Ilmu Bukan tempatnya zikir Bukan tempatnya Quran Tapi tempat Membahas Dunia Cerita tentang dunia Fasilitas dunia Keindahan dunia Dan yang lain Sebagainya Lain ini katanya Rasulullah Allah Gak ada kebutuhan Untuk mereka Atau kepada mereka Fala tujali suhum Yang diperintahkan oleh Rasulullah Jangan duduk Dengan mereka Jangan duduk Dengan mereka Artinya apa Hindari Hindari Mereka Nah nanti akan dibahas Adab-adab Dan sunnah-sunnah Di luar Tartib Yang Telah disebutkan Adab-adab Yang sunnah-sunnah Yang akan disebutkan ini Yang Dianjurkan Untuk kita lakukan Pada hari Jumatnya Bukan untuk sholat Kalau kemarin-kemarin ini Pembahasan untuk Sholatnya Adab untuk sholat Tapi yang akan datang Yang akan kita bahas Adab Dalam hari Jumat Apa yang diperlukan Di hari Jumat Terima kasih telah menonton